Menurut saya, belajar yang efektif itu belajar dengan teman-teman. Menurut saya, cara paling efektif untuk belajar itu biasanya kayak membuat catatan, udah habis itu tinggal dibaca-baca aja, apalagi kalau sebelum ujian gitu. Mau seminggu sebelum ujian atau enggak, sehari seujian juga bisa. Menurut saya, belajar yang efektif itu review materi-materi yang dikasih guru, tapi bareng teman, biar lebih gampang gitu ngertinya. Jadi menurut saya, belajar yang efektif itu menyiapkan plan untuk ke depannya dan eksekusiin lah, jangan tunda-tunda gitu. Baik, jadi metode belajar yang efektif itu sebenarnya, sebelum memulai dengan metode itu sendiri, sebenarnya anak harus bisa menganalisa kemampuan dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing melalui pengenalan terhadap learning preferences atau style belajarnya dia terlebih dahulu. Jadi belajar efektif itu adalah belajar yang dilakukan secara mandiri, yang tidak bukan berarti pergi ke les-lesan atau private teacher-nya datang ke rumah, tetapi belajar yang dilakukan secara sadar dan mandiri oleh si anak dengan menggunakan kelebihan-kelebihan yang dipunyai di learning preferences tadi. Katakanlah misalnya dia visual, berarti dia belajarnya secara mandiri, visual itu seperti apa di rumah. Nah, lalu belajar yang efektif juga adalah bagaimana dia mengulang apa yang sudah dia pelajari pada hari itu di rumah atau mereview kembali yang sudah disampaikan kepada gurunya di sekolah dan dia melakukan lagi di rumah. Itu belajar yang secara efektif dan mandiri. Nah, belajar yang efektif itu yang didukung oleh Stella Maris adalah memberikan kesempatan kepada anak, kepercayaan penuh kepada anak, bahwa sebenarnya mereka mampu melakukan kegiatan belajar itu secara mandiri. Sehingga diharapkan pada saat ujian mereka lebih juga lebih percaya diri dalam mengerjakan soal-soal yang tidak hanya menghafal, namun juga bisa mengerti konsep dari topik-topik yang diajarkan. Sehingga di sini menjadi the holistic learning itu sendiri. Ya, seperti kita ketahui di dalam kegiatan pembelajaran itu banyak sekali yang namanya anxiety, anxious, dan stress, bahkan juga pada akhirnya akan mengarah kepada depresi. Jadi, apakah penyebab itu adalah belajar? Sebenarnya bukan belajar, tapi belajar menjadi trigger. Menjadi trigger. Yang menyebabkan anak menjadi stress adalah kemampuan anak itu sendiri sebenarnya belum mencukupi atau memumpui di level-level dengan tuntutan seperti itu. Katakanlah seorang anak yang tidak dibiasakan untuk mengolah, mengontrol suatu konflik, problem solving, conflict resolution, yang ada konflik selalu yaudah nanti juga lewat begitu. Nah, pada akhirnya pada saat dia mendapatkan trigger konflik di dalam dunia pembelajaran yang memang ada tuntutan-tuntutan, dia tidak punya kemampuan di situ untuk membagi waktu, memenuhi harapan-harapan dari guru-gurunya. Dan itu akan menjadikan konflik mengakibatkan dia kecemasan tidak mampu.